Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar memaparkan beberapa hambatan dalam implementasi Undang-Undang Desa dalam sambutannya di acara Rembuk Nasional Desa Membangun Indonesia yang digelar di Jakarta yang dihadiri ribuan kepala desa. Hambatan itu antara lain masih adanya fragmentasi penafsiran Undang-Undang Desa di tingkat elit yang berimplikasi pada proses implementasi dan pencapaian mandat yang tidak utuh, bahkan mengarah pada pembelokan terhadap mandat Undang-Undang Desa. Hambatan lain yakni di tingkat pemerintahan desa masih terjadi pragmatisme yang mengarah pada hilangnya kreativitas dalam menggali sumber daya lokal di desa. Selain itu praktek administratif yang menghambat demokratisasi di desa juga menjadi faktor tidak jalannya Undang-Undang Desa. Keterlibatan banyak pihak yang berembuk diharapkan dapat memberi kontribusi penting bagi implementasi Undang-Undang Desa secara lebih komprehensif. Oleh karena itu saya sangat berharap hasil forum ini dapat segera ditindaklanjuti dalam aksi nyata dari kita semua. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga forum ini dapat menghasilkan sesuatu manfaat yang lebih besar dan membulatkan tekad kita dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa kita secara lebih optimal di kemudian hari. Lebih lanjut politisi PKB itu berharap rembuk nasional ini dapat memberikan kontribusi penting bagi implementasi Undang-Undang Desa secara lebih komprehensif untuk pembangunan desa. Menurut Marwan, pembangunan desa menempati posisi yang signifikan dalam paradigma pembangunan nasional saat ini. Dari Jakarta, Nur Tantipur Badana di Darmawan melaporkan.